Baik, yang terhormat Bapak Sekjen Kemdagri, Bapak Dirjen Otda Kemdagri, Bapak Dr. Akmal Malik, yang terhormat Bapak Rektor IPDN, para narasumber dan Bapak Ibu sekalian, serta di mana saja berada. Pertama-tama terima kasih banyak kepada Bapak Rektor IPDN yang telah berkenan memberikan kesempatan untuk dapat berbagi dalam diskusi di seminar ini. Panitia mohon ditampilkan materi saya. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh para narasumber bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus sebagai Provinsi Papua, langsung ke next slide saja, itu lahir untuk dua hal. Yang pertama itu sebagai resolusi konflik Papua, dan yang kedua sebagai program atau implementasi percepatan pembangunan kesejahteraan. Nah, kenapa sebagai resolusi konflik? Karena kelahirannya itu diawali dengan konflik berkepanjangan yang terjadi sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2000. Sehingga pada tahun 1999 dan tahun 2000 itu lahir dua tab MPR yang mengamanatkan harus ada resolusi konflik dan percepatan pembangunan kesejahteraan. Yang kedua, kenapa perlu ada percepatan pembangunan kesejahteraan? Karena teman-teman provinsi lain mulai dari Aceh sampai dengan Maluku, itu sudah mulai membangun provinsinya sejak tahun 1945. Sedangkan Provinsi Papua itu baru mulai membangun dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kebupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Jadi tahun 1970 itu baru ada Provinsi Irian Barat dan sembilan bupati. Oleh karena itu pembangunannya itu dimulainya belakangan. Oleh karena itu perlu didorong, diberi percepatan, supaya bisa dalam satu front line bersama teman-teman provinsi yang lain. Next slide. Baik, oleh karena itu ada dua amanat di situ. Yang pertama adalah amanat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hambrat masa lalu yang menjadi masalah yang selama ini tidak terselesaikan dengan baik. Dan yang kedua adalah pembangunan kesejahteraan. Next slide. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya biasa sampaikan bahwa tanah Papua, tanahnya ini itu ibarat seorang gadis yang cantik, yang diinginkan oleh banyak orang. Lalu orang-orang Papua itu ibarat orang tua atau ibarat Bapak dengan mama dari gadis yang cantik itu. Karena mengetahui bahwa anak gadisnya ini cantik dan diinginkan oleh banyak orang, maka Bapak dan Ibunya ini selalu curiga terhadap setiap laki-laki yang lewat di depan rumahnya. Apalagi kalau ada laki-laki yang berhenti, tengok-tengok ke dalam. Pasti mulai berbagi, siapa dia ini? Orang tuanya siapa? Tinggalnya di mana? Kerjanya di mana? Untuk apa dia ke sini? Dan berbagai pertanyaan lain selalu muncul. Nah, kita sendiri kalau mau memiliki gadis itu, caranya macam-macam. Bisa saja kita ambil dengan paksa, atau bisa juga dengan cara yang lebih baik, kita datang menghadap orang tuanya, kita sampaikan keinginan kita bahwa kita senang dengan anak gadisnya. Bapak dan Mama, kalau Bapak dan Mama mempercayakan anak gadis ini kepada saya, maka saya janji saya akan jaga dia dengan baik, saya akan penuhi semua kebutuhannya, dan saya akan jaga Bapak dengan Mama juga. Kalau kita bisa meyakinkan hati kedua orang tuanya, bahwa kita bermaksud baik, maka kedua orang tuanya akan bilang begini, anak laki-laki, mohon maaf. Selama ini kami hanya mendengar dari cerita-cerita orang saja, bahwa anak ini orangnya jahat. Tukang mabuk, tukang rampuk, tukang bunuh, tapi ternyata anak ini orangnya baik. Oleh karena itu begini, tidak usah bawa anak gadis ini pergi. Bapak dengan Mama ini sudah tua. Di depan rumah ini ada laut, ada kali banyak ikan di sini. Di belakang rumah ada sagu banyak. Di sini ada sayur, di sebelah kiri ada rica, tomat semuanya ada. Tidak usah pergi, tinggallah sama-sama bersama kita di sini, dan kau jaga anak gadis ini, kau jaga juga kebun, kau jaga dusun, kali, laut, semua kau jaga di sini. Next slide. Nah, pada tahun 60-an, kondisi Papua itu seperti itu. Jadi dari arah barat laut, itu datang Jepang, menduduki Biak, Babo, Bentuni, dan sebagian Jayapura. Dari arah timur itu datang Inggris, dari Port Moresby, masuk di Mare. Tujuannya mau ngambil ini Papua. Dari arah selatan ini, dari bawah sini kalau di pulau ini, ini datang juga Australia, dengan Selandia Baru, mau ngambil juga Papua. Lalu dari arah tenggaras ini, datang juga Indonesia, di bawah pimpinan Komodori Yosudarso. Mau ngambil juga Papua. Lalu dari arah timur laut, datang Amerika, di bawah pimpinan General Megatur. Sempat melumpuhkan Jepang, di Jayapura dengan di Biak, dan Babo. Lalu di atas tanah ini, ada duduk juga Belanda. Belanda ini dia bilang, loh, kalian ini mau ngapain? Papua ini punya saya. Nah, pada saat itu, Ratu Yuliana, anaknya namanya Beatrix, dia perintahkan kapal perang terbesar Belanda, dari Rotterdam, itu namanya Karel Dorman, datang untuk mengusir, mau ngambil Papua. Lalu, ada, saudaranya, Presiden John Kennedy, namanya Robert Kennedy, itu dia mempertemukan Presiden Soekarno, Presiden John Kennedy, di Dalat, di Vietnam. Dia sampaikan bahwa, kita tidak usah ikut merebut Papua, kita cukup membantu Indonesia, dan kita tidak akan kehilangan hak politik, dan hak ekonomi di Papua. Maka lahirlah sejumlah pertemuan-pertemuan Indonesia, dengan Belanda, yang difasilitasi oleh Amerika. Nah, sejak itu, pada tanggal 19 Desember, 1969, itu Presiden Soekarno, mengeluarkan Trikora, yang membubarkan, pemerintahan, yang dibentuk oleh Belanda pada waktu itu. Sehingga terjadilah perang, maka terjadilah tindak kekerasan, yang luar biasa di Papua. Next slide. Nah, ada masalah-masalah yang saya kelompokkan, yang harus kita selesaikan. Kedua kelompok ini, dipisahkan oleh kata di saja. Ada masalah-masalah di Papua, itu sama seperti masalah pendidikan, kesehatan, illegal logging, kemiskinan, dan lain-lain, marginalisasi. Sementara di atas ada masalah-masalah Papua, seperti pelanggaran HAM, rasisme, dan lain-lain. Next slide. Nah, ada empat hal yang melatar belakangnya, kenapa kita harus selesaikan dulu masalah-masalah itu, sebelum kita lakukan pembangunan, percepatan pembangunan kesejahteraan. Yang pertama, latar belakang sosiologis, itu adanya tindak kekerasan yang terjadi sejak tahun 1960, yang berpotensi, terjadi pelanggaran HAM, dan yang kedua, adanya ingatan penderitaan, atau memoria pasionis. Jadi, ketika terjadi perpuluan, itu banyak anak-anak kecil yang menyaksikan, bagaimana orang tua mereka itu, gugur di depan mata mereka. Dan ketika mereka tumbuh menjadi dewasa, ini ada memoria, ada ingatan. Lalu, anak-anak yang tidak sempat menyaksikan, ini diceritain secara lisan, turun-temurun, bahwa dulu, orang tua kalian itu, mati dalam, peperangan. Oleh karena itu, kalian harus ingat, harus balas, dendamnya. Oleh karena itu, keadaan ini harus selesaikan, kita harus sembuhkan dulu luka hati, baru kita bisa lakukan, percepatan pembangunan kesejahteraan, dengan damai. Next. Yang kedua, latar belakang filosofis, sebagaimana kita ketahui, bahwa perbuatan melanggar hukum dan HAM, itu dapat merusak, kebersamaan, dapat merusak nilai-nilai kebajikan, keadilan, dan seterusnya. Next slide. yang ketiga, ada dua tab MPR, jadi pada tahun 1998, ketika terjadi gejolak sosial, dan gejolak politik di Papua, itu satu tahun berikutnya, tahun 1999, lahir tab MPR nomor 4, tahun 1999, tentang GBHN. Kemudian tahun berikutnya, tahun 2000, lahir lagi tab MPR nomor 4, tahun 2000, tentang rekomendasi kebijakan, dalam penyelenggaran ekonomi daerah. Nah di dalam kedua tab MPR ini, ada dua amanat untuk Papua, yang pertama penyelesaian, kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yang kedua, melaksanakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Next slide. Yang keempat, latar belakang yuridis, ini secara operasional yang poin ketiga, ada amanat dalam undang-undang OTSUS, sebagai penjabaran dari tab MPR tadi, untuk kita harus segera menyelesaikan, kasus-kasus pelanggaran HAM. Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca, Bapak Ibu dengar berita di berbagai media, tentang semua permasalahan yang terjadi di Papua, itu hanya satu saja, masalah pelanggaran HAM. Oleh karena itu, hal apa, yang bagi orang Papua menjadi masalah, maka hal itulah yang sebaiknya kita selesaikan dulu, sebelum kita melakukan hal-hal yang lain. Oke, next slide. Saya kira, jadi dulu, kita melihat masalah Papua itu sepele saja, kita melihat masalah Papua hanya disuarakan oleh segelintir orang saja, dan masalah Papua kita anggap hanya diperjuangkan oleh sekelompok separati saja. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 60-an waktu Trikora, itu pejuang-pejuang Papua Merdekat, seperti yang tadi Pak Komar sampaikan itu benar, bahwa sekarang ini tambah besar. Tahun 80-an itu mereka berjuang di hutan, karena waktu itu mereka lari ke hutan. Tapi tahun 90-an, kalau Bapak Ibu rekod, baca semua berita-berita, kasus-kasus yang terjadi, itu mereka sudah berjuang di Manokwari, di Jayapura, di Merauke, di kota-kota. Lalu tahun 90-an, dekade berikut lagi, itu kita sudah dengar mereka ditangkap di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, dan sekarang Bapak Ibu, kita sudah dengar mereka ada di Pasifik, ada di Eropa, ada di PBB, ada di... Jadi kita tidak bisa anggap sepele lagi, harus kita serius menyelesaikan apa yang menjadi rekomendasi data Pemberta. Next slide. Jadi dulu masalah Papua diperjuangkan dengan isu HAM, yang mana kita masih bisa klarifikasi, dan dunia internasional pun masih bisa toleransi juga. Tapi ketika ada momentum, untuk masalah Papua itu diperjuangkan dengan isu rasisme, maka rakyat Papua ini akan bangkit, akan merasa harga dirinya dan martabatnya direndahkan, dan dunia internasional pun akan bersimpati, ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, maka perlu penanganan masalah Papua secara lebih serius dan bermartabat. Oleh karena itu, tadi saya kasih subtopik itu, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah Papua secara bermartabat dengan cara rekonsiliasi. Kenapa rekonsiliasi? Karena rekonsiliasi diamanatkan dalam TAP MPR, dan juga dalam undang-undang OTSU sendiri. Ya, saya kira next slide saja. Ya, next saja terus ini. Baik. Next saja. Ini langsung saja ke slide terakhir. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Papua, di kampung-kampung, itu sering juga ada konflik. Yang berujung juga pada jatuhnya korban jiwa. Apakah konflik masalah perempuan, konflik masalah tempat cari makan, konflik sosial, konflik politik, misalnya masalah pemilihan kepala kampung, atau kepala daerah, macam-macam. Yang juga ada korban juga. Tapi kemudian, orang di kampung bisa kembali hidup berdampingan secara damai, berburu sama-sama, cari ikan sama-sama, cari makan sama-sama. Seolah-olah, tidak ada konflik. Padahal, konfliknya sudah diselesaikan secara damai. Kenapa bisa diselesaikan secara damai? Karena pertama, pihak pelaku biasanya datang kepada pihak korban, mengakui kesalahan, meminta maaf, dan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu biasa kalau dari, kita sebut restitusi. Restitusi itu semacam, kalau dari negara kepada rakyat, namanya kompensasi. Tapi kalau rakyat dengan rakyat, ganti rugi. Jadi kalau Ibu Vivi ini, saya tabrak mobilnya, Ibu akan marah sama saya. Kalau saya membenarkan diri dan menyalahkan Ibu, maka konfliknya akan semakin besar. Tapi kalau saya minta maaf kepada Ibu, bahwa saya tadi salah, saya bermaksud menghindari seorang Ibu yang menyeberang, tapi lihat Ibu Vivi dari arah yang berlawanan, sehingga terjadi tabrakan. Oleh karena itu, saya mohon maaf. Selanjutnya, saya akan memperbaiki, mengganti kerugian yang timbul, maka nanti Ibu ini bisa memaafkan saya. Jadi pertama harus ada pengungkapan kebenaran, lalu saling memaafkan terkonsiliasi, dan yang ketiga adalah kompensasi atau ganti rugi. Nah, dulu, OTSUS ini lahir sebenarnya sebagai resolusi konflik. Dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah itu. Oleh karena itu, kita harus kembalikan OTSUS, kerana yang tepat. Yang pertama, dia sebagai resolusi konflik antara orang Papua dengan Jakarta. Yang kedua, sebagai instrumen percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Saya kira itu poin saya. Demikian, terima kasih waktu saya kembalikan. Terima kasih.